Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau bahas soal pengirim main keluar negeri karena ada beberapa orang suka tanya cara kirimnya gimana ongkos kirimnya berapa terus kirimnya pakai apa nah itu ini saya sekedar sharing aja om karena saya ngalamin itu waktu pertama awal main keluar negeri itu saya ngalamin banget susahnya itu untuk kirim keluar negeri itu susah kenapa saya bilang susah karena saya waktu itu gak ada yang bisa ditanya om karena masuk awal-awal itu saya main keluar negeri itu belum ada yang main kesana dan kalau orang saya tanya juga belum tentu dijawab makanya saya belajar sendiri nah sempat saya bingung gimana caranya gak tau pokoknya gitu loh sempat saya mau stop tapi gak usah kirim keluar negeri pusing doang tapi gak tau mungkin bangun dijalannya jadi saya tetap bisa lanjut udah bertahun-tahun udah lama nah itu kemarin juga ada yang tanya sama saya om 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 kau kirim ke luar negeri gimana om ya nah itu kemarin saya wanti-wanti banget ya om kenapa saya bilang begitu karena salah sedikit tokoh sedikit itu salah hitung gitu ya salah hitung panjang kali lebar kali tinggi atau beratnya itu bisa tokohnya banyak om nah jangan sampai ngalamin kayak saya om waktu itu saya mau kirim kenapot ada 10 dus 20 kenapot satu kenapot isi 2 itu karena rumah saya sempit begini om jadi saya waktu itu saya pisah-pisah tuh ada kenapot disini ada yang saya tau di kolong tempat tidur supaya bisa muat ya nah yang di kolong tempat tidur itu gak kayak gitu om saya om kenapot itu berat astri kan cuma 6 kilo begitu dikirim dia hitungannya gak gak cuma dihitung beratnya om ternyata dia dihitung volume volumenya itu kena 9 kilo ternyata gitu nah akhirnya saya teko tuh hampir 2 jutaan kalau gak salah teko nyokos kirim itu tak hitung-hitung nah orang luar negeri gak mau tau pokoknya sesuai hitungan awal segitu ya segitu tapi ya waktu itu saya udah ikal-ikalkan aja lah istilahnya buat mancing konsumen biar baik lagi gak apa-apa biasa dagang nama kita awal-awal teko atau sesekali rugi ya gak apa-apa lah tapi jangka panjang kan mudah-mudahan kita bisa dapat lebih dari yang kita hilang hitung nah ini saya ada pilihan kekuadu om cuman yang gede kan ya agak repot ngitungnya cuman saya kasih contoh simple kenapa harus hati-hati ngitung ngongkos kirim karena ngitung luar negeri sama dalam negeri itu beda om ini saya kasih contoh ya ini saya udah hitung tadi panjang lebih lebar ini udah saya hitung kayak gini ya biasa lah hitungan tetap sama kan 10 cm nah ini yang saya dapat nih segini sama tinggi ya sorry sini ada berkuatan tinggi nah saya sanain dikit nah ini saya udah dapat ukuran panjang ke lebar umpama ini beratnya cuman gak sampai 1 kg pun kalau bentuknya seperti ini kotak seperti ini dia akan hitung volume om makanya hati-hati nih saya tadi kan eh kemarin itu saya info sama om yang tanya itu hitung yang benar om beratnya berapa volumenya berapa supaya gak tekor sih om nah ini saya udah hitung ya panjang ke lebar ke tinggi dianggaplah volumenya ya beratnya mungkin gak sampai atau langgap 1 kg gitu ya nah cuman saya pengen tau nih volumenya berapa nah ini saya udah dapet hitungan nih panjangnya 33, 24, 12 nah ini ada bedanya nih hitung dalam negeri semua luar negeri pembagiannya itu 5000 kalau luar negeri dalam negeri biasanya 5000 kan nah kalau ini 33, 24, 12 dibagi 5000 hasilnya 19008 nah hampir 2 hampir 2 kg kan kalau dalam negeri 15, 84 ini sih tetap dihitung jatuhnya tetap 2 kg ya nah cuman yang jadi masalah om nanti begini om umpama ini kan saya salah salah ukur ya si om ukur 12 gitu ternyata pas dihitung ulang diukur ulang ini di 13 om umpama ini 13 ya nah ini hitungannya pasti akan berpengaruh nih om umpama ini 13 ya saya tulis deh 13 bagi 5000 itu hasil yang didapat yang 13 cm ya 20592 nah ini ini kan ada lebih dari 22 kilo ya walaupun cuman 0.02 cemen dikit lah 2059 2,1 lah ya 2,1 nah ekspedisi itu macam-macam om ada yang hitungannya kenaikannya itu masih bisa-masih bisa dihitung setengah kilo cuma rata-rata ekspedisi itu lebih sedikit mau lebih sedikit cuma 0,1 gitu ya 2,1 kilo gitu ya itu dia harus langsung pembulatan ke kalau 2 kilo berarti pembulatan ke 3 kilogram kalau sampai si om salah itu berarti kan teko 1 kilo si om itu cuma 2 kilo kan karena awalnya cuma 1908 kan begitu dihitung ulang ternyata lebih ini tadinya 12 jadi 13 umpama gitu dihukurnya nah jadi 2059 kalau 13 kan panjang panjangnya ini akhirnya dihitung 3 kilo nah itu kan si om jadi teko ya teko 1 kilo 1 kilo kan kalau luar negeri itu ya tadi saya bilang bisa 700 ribu walaupun gak itungannya gak perkalian seperti itu ya dia biasa turun tapi tetep teko nya banyak om makanya saya bilang kemarin hati-hati di penghitungan panjang sama volume kalau teko sedikit eh sorry salah hitung sedikit kita bisa teko nya banyak om jadi jangan cuma dilihat enak-enaknya nom main luar negeri kita teko nya juga lumayan om nah ini saya mau kasih tau ini aja dulu ya yang yang masalah hitungan sekali lagi hitungannya dalam negeri eh luar negeri dibagi 5.000 luar negeri eh dalam negeri dibagi 6.000 hitung baik-baik panjang kali lebar kali tinggi sama beratnya om yang diambil yang paling besar kalau mau volume lebih besar berarti diambil volume kalau beratnya lebih besar berarti diambil beratnya sama lah hitungan kayak dilihat dalam negeri ya cuman yang beda ini aja bagi 5.000 sama 6.000 nah sisanya nanti si om kasih pertanyaan sama saya karena saya juga kalau mau diceritain panjang dong jadi saya mungkin jawabnya satu persatu bikin video satu persatu dulu ya cara hitungnya dulu nanti saya bikin lagi cara cekongkirnya gitu ya nah mungkin si om tanya aja gitu apa yang mau ditanya gitu nanti saya jawab lewat video ya satu persatu pertanyaan itu supaya lebih fokus oke sementara itu dulu nah ini juga lagi mandek nih iku wadah tapi biasa itu dagang oke monggo silahkan ditanyain om saya akan coba jawab sebisa saya sekedar sharing bukan ngajarin om ya oke thank you selamat menikmati